Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi bersama kami di program Silat Madiun Informasi keselamatan lalu lintas dan kamtip mas Polres Madiun Senin 19 Juli 2021, saya Bribda Desi akan menginformasikan Dalam perayaan Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah tahun 2021 Akan diberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat dalam rangka Untuk mencembugah penyebaran COVID-19 khususnya di wilayah Kabupaten Madiun Pentujuk pelaksanaan malam takbiran, sholat idul adha dan pelaksanaan kurban di Kepupaten Madiun Sesuai dengan edaran Bupati nomor 451-532-402.012 tahun 2021 Yaitu, satu malam takbiran dapat dilaksanakan di masjid atau musola dengan audio visual Dan tidak mengundang jamaah serta tidak melaksanakan takbir keliling Baik arak-arakan, jalan kaki maupun dengan kendaraan dan lain-lain Yang mengundang banyak orang dan menyebabkan kerumunan Sholat Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah tahun 2021 Di masjid yang dikelola masyarakat, instansi pemerintah, perusahaan atau tempat umum lainnya Yang difungsikan sebagai tempat ibadah ditiadakan Sholat dapat dilakukan di rumah masing-masing sesuai dengan rukun sahnya sholat idul adha Pelaksanaan penyembelihan hewan kurban dapat dilakukan sesuai syariat Islam Dengan menerapkan jaga jarak fisik antar petugas Pada saat melakukan pemotongan dan pengemasan daging Dengan maksimal panitia sebanyak 15 orang Dalam perayaan Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah tahun 2021 kali ini Tetap dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan Dan menjaga kebersihan selama penyembelihan hewan kurban Agar tidak terjadi peningkatan ekstrim COVID-19 di wilayah Kabupaten Madiun Untuk itu mari bersama mewujudkan Kabupaten Madiun yang bersih, sehat, dan aman Itu saja yang dapat kami informasikan Semoga dapat diterapkan dengan baik khususnya di wilayah Kabupaten Madiun Terima kasih, selamat pagi dan selamat beraktifitas kembali